jumpa lagi teman-teman semuanya kita memasuki pada video yang kelima yaitu penggunaan mail merge pada label undangan ya seperti next record ya seperti itu untuk fungsinya next record dan nanti teman-teman ini bisa diterapkan pada label undangan yang biasa ditempel itu menggunakan my link di Microsoft Word dan Excel Oke langsung saja kita pada pembahasannya sebelumnya teman-teman seperti biasa ya di sini kita buat dulu untuk file-nya yaitu Microsoft Word dan juga Microsoft Excel ya Oke ini kita beri nama saja keduanya yaitu label undangannya label undangan oke seperti itu ini sudah biasanya kita masukkan dulu datanya untuk label undangan seperti biasa kita berikan nomor ya nomor terus nama ya nama penerima dan tempat biasanya tempatnya dimana keluarga siapa dan lain-lain lah oke seperti biasa kita misalkan undangannya ini kita kasih lebih banyak ya yaitu misalkan ada 100 undangan ya atau ada 100 penerima undangan namanya biar nggak pusing teman-teman seperti biasa penerima undangan satu ya penerima undangan ke-1 oke sedangkan disini alamat penerima misalkan ya alamat penerima kita kasih saja dulu nomor nanti kalau sudah benar terhubung itu tinggal diganti saja datanya oke seperti biasa ini di blok dulu semuanya setelah itu kita lihat ini udah ke-99 ya ya diseratuskan saja Oke ini sudah ada data 100 undangan ini kita save saja setelah di save teman-teman kita masuk pada label undangan yang word ya disini kita buka saja eh untuk pemformatan teman-teman ini teman-teman bisa disesuaikan ya diukur nanti dengan label yang sudah dibeli biasanya itu kita ambil formatnya yang landscape saja ya bentuknya seperti ini ini titik tidak bisa ditentukan karena maksudnya ditakutkan setiap label atau setiap ukuran itu berbeda-beda oke disini saya sudah simpan teman-teman untuk settingan label yang saya gunakan ya ini satuannya inch kebetulan kita atur dulu untuk kertasnya ini masih tetap dalam landscape setelah itu kita atur pada bagian eh Widya disini tinggi dan lebar untuk lebar 7,88 inch ya dan untuk tinggi 5,51 ya 5,51 inch oke dan untuk margin bagian atas 0,2 ya bagian atas top ya terus untuk bagian kiri 0,08 seperti itu dan untuk bagian bawah itu 0,16 dan untuk bagian kanan yaitu 0,08 ya teman-teman bisa di screenshot dulu ya mana tahu ini labelnya sama untuk ukurannya tapi nanti untuk labelnya ini yang ukurannya yaitu 12 label dalam satu lembar ya sekali lagi ini ukurannya 12 label dalam satu lembar Oke kita tekan Oke saja setelah itu teman-teman disini eh kita masukkan satu buah tabel yaitu 12 ya ke pinggirnya adalah tiga ke bawahnya yaitu 4 ya teman-teman disini kita tidak bisa di langsung ya langsung dicetak atau langsung saja tidak bisa disini masih harus disesuaikan dulu agar jaraknya itu memang benar-benar pas ya sekarang disini kita sudah punya eh 12 ya harus ini ya seperti ini maaf ini videonya di jeda ya sudah perbaiki ada 12 seperti ini sekarang silahkan disorot dulu semuanya ya kalau sudah disorot kita masuk pada ribon desain ya Oh maaf maksud saya layout ya ini sudah 12 ini ditambahkan untuk lebarnya teman-teman ini lebarnya akan otomatis sama ya otomatis sama karena semuanya sudah disorot saya bersamaan seperti itu kita isikan dulu disini teman-teman tadi ya yaitu nama dan alamat biasanya di dalam undangan ditujukan kepada nama dulu ya disini nama kita simpan di tengah terus ya kat paket di ya dan alamat jadi yang akan berubah itu adalah alamatnya ini kita beri saja diambil di tengah ya sekitar 1,5 juga boleh kita ketengahkan untuk tulisannya di enter saja ya teman-teman kalau tidak tidak bisa di sebentar ya seperti ini juga boleh ini spasinya dipaskan dulu oke ya nanti teman-teman bisa disesuaikan ya dengan label silahkan diukur dulu kalau tidak di print dulu di kertas biasa nanti bisa disamakan atau disinkronkan ini kita fokus dulu ke dalam pembuatan mailmernya ya kita isi nama disini dengan mailing ya tadi mailing terus use exiting list ya masih sama dengan label undangan oke masih di sheet 1 yang 100 tadi ya ini perbedaannya teman-teman kalau di video sebelumnya itu kita menggunakan satu baris untuk satu lembar ya jadi seperti yang sertifikat ya yang sertifikat itu untuk satu orang saja ya sekali lagi video sebelumnya adalah satu lembar itu untuk satu orang tetapi disini itu satu lembar untuk 12 orang ya jadi datanya 12 orang dimasukkan dalam satu lembar kalau yang sebelum video-video sebelumnya itu satu lembar untuk data satu orang ya jadi siapa penerima sertifikatnya dan atribut yang lainnya kalau disini ini namanya udah beda-beda nama penerimanya jadi banyak caranya itu kita masukkan dengan next record ya kita coba dulu disini masukkan nama enter saja teman-teman dan alamat ya di sini insert field lalu ada tempat atau alamat kita preview dulu ini sudah ada penerimanya kita bisa kasih bol ya seperti itu berarti di sini harusnya yang kedua ya teman-teman ini tinggal di preview jangan diaktifkan dulu kita copy kan ya ke sini di copy kan oke seperti ini kita rapihkan dulu disesuaikan oke ini kontrol E saja ya lalu disimpan di pada bagian kurung kurawal bukanya disini lalu ada ruler ya dipilih ada next record oke kita coba di preview disini otomatis teman-teman penerima undangan ke satu alamat penerima ke satu kedua dan ini juga kedua jadi dalam satu lembar itu datanya sudah masuk beberapa orang ini tinggal sebentar tinggal paste saja kita matikan dulu ya ininya lalu di copy Iya seperti itu juga tidak apa-apa sebentar ya kita coba dulu ini juga sama sebentar ini coba dibuat berurutan ya tinggal di paste paste kan saja kasih enter oke ini belum kasih enter ya Hai kontrol E ya Hai kontrol E ya yang ini saja Oh ini harusnya di ini nah tinggal dikasih enter saja ini satu kali ini juga sama oke untuk bagian yang bawah kita lakukan oleh teman-teman juga sama ya Iya seperti itu ambil di tengah lalu di enter oke sekarang tinggal kita cek pada previewnya ya teman-teman pada my link lalu ada preview disini sudah kelihatan 123 sampai 12 penerima ya dengan alamat 12 penerima nanti untuk menuju ke seratusnya teman-teman itu mudah tinggal di print individual tetapi sebelumnya karena disini masih ada garis teman-teman di hilangkan ya karena ini akan tercetak hilangkan pada home terus pada border kita pilih no border oke seperti itu dan pada bagian my link kita finish dan edit individual kita langsung oke saja kalau mau mencetak dari 100 ya kayak ini yang pertama ya lalu di scroll ke bawah terus sampai yang ke 100 kalau yang ini kosong karena datanya sudah habis ya ini ada 9 lembar ya 9 lembar dari 12 item per lembarnya ini menjadi kosong oke itulah teman-teman materi praktikum kali ini cara menggunakan next record dengan my link match diterapkan dalam label undangan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nasya channel